Apa kiat-kiat istiqamah? Ini yang paling penting dari yang tadi. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk istiqamah. Kata Allah SWT, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَتُغَوْلُ Kata Allah SWT, Istiqamalah wahai Nabi Muhammad, sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu, dan bersama dengan orang-orang yang bertawabat, ikut bersama denganmu, dan jangan engkau berlebihan. وَلَا تَتُغَوْلُ dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Nabi Allah perintahkan untuk berusaha untuk istiqamah, jemaah sekalian. Nabi Allah perintahkan untuk istiqamah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya bagaimana kiat-kiatnya? Ada banyak disebutkan oleh para ulema. Yang pertama, banyak berinteraksi dan membaca Al-Quran. Banyak berinteraksi dan membaca Al-Quran. Karena itu jalan ke istiqamah. Orang yang banyak baca Al-Quran, lebih istiqamah daripada orang yang tidak baca Al-Quran. Jemaah sekalian. Dan itu terbukti, serta itu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Allah istilahkan dengan orang yang sedang berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah, tapi perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian. Orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu amalan yang lain. Mereka menunaikan zakat, atau mengeluarkan sedekah, sirran wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Apa kata Allah? Mereka mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lantabur, tidak mendatangkan kerugian. Tidak merugi orang yang baca Al-Quran. Itu artinya. Tidak rugi orang yang baca Al-Quran. Allah akan berikan dia ke istiqomahan. Dengan bacaan Al-Quran tersebut, itu yang pertama. Yang kedua, Jemaah sekalian. Banyak membaca, siroh-siroh, sejarah-sejarah orang-orang soleh, terdahulu. Itu akan membuat kita kuat juga. Bagaimana balasan Allah kepada mereka, bagaimana azab Allah kepada orang yang durhaka, bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang taat. Allah katakan tentang Nabi Muhammad SAW, وَقُلَّنَّ قُسُوا عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلُ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَدَكَ Di akhir-akhir dari surat Hud, Allah katakan, kami selalu membacakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, kisah-kisah Rasul terdahulu, مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَدَكَ yang tujuannya adalah untuk mengukohkan hatimu. Untuk menguatkan, mengistikobahkan hatimu. Karena kalau kita sekarang mendapatkan musibah ujian, Jemaah sekalian, kemudian kita baca apa yang terjadi pada ulama terdahulu, Masya Allah, ternyata tidak ada bandingnya apa yang kita rasakan. Bersabar, kita akan termotivasi untuk apa? Untuk bisa bersabar, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang kedua, membanyak membaca kisah para ulama terdahulu. Yang ketiga, banyak melakukan ibadah dan amal soleh. Banyak melakukan amalan soleh. Kenapa? Nabi mengatakan, Badiru bil a'amali fitanan kakitu'in laylil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'udinahu bi'aradim minat dunya Kata Nabi SAW, Badiru bil a'amal Jangan tunda-tunda Segera banyak lakukan amalan-amalan soleh. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala fitanan sebelum datang waktu fitnah dan waktu ujian kakitu'in laylil mudhlim yang ujian itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Bagaimana itu? yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira ada orang di pagi hari beriman sore hari jadi kafir na'udzubillah minzali atau sebaliknya sore hari dia beriman dan di pagi hari dia menjadi kafir. Kenapa? yabi'udinahu bi'aradim minat dunya dia menjual agamanya karena sebahagian kecil dari dunia yang dia yang dia inginkan. Kenapa dia sampai mau menjual agamanya? Solusinya supaya kita bisa istiqamah dan tidak sampai menjual agama kita na'udzubillah minzali solusinya nabi sebutkan di awal hadith apa itu? badiru bil a'amal banyak-banyak dan segera beramal ibadah jangan tunda-tunda untuk beramal ibadah kapan dapat kesempatan melakukan amal ibadah itu yang keberapa? ke tiga ya yang keempat ada banyak sekali disebutkan oleh para ulama jemaah sekalian yang keempat pintar dalam memilih teman bergaul terutama yang anak-anak muda yang orang-orang tua juga masih banyak teman-teman bergaulnya pintar dalam memilih teman bergaul kenapa? karena nabi mengatakan seseorang itu bergantung kepada agama temannya maka hendaklah setiap orang dari kalian melihat kepada siapa dia berteman kalau berteman dengan orang baik dia akan terus diajak untuk kebaikan kapan dia berteman dengan orang yang tidak baik meskipun dia tidak melakukan apa yang mereka lakukan orang tetap akan mencap dia sebagai orang yang tidak baik kenapa teman-temannya tidak baik dan itu akan membuat dia tidak istiqam maka pilih teman yang baik seseorang dimilai dari agama temannya kata nabi s.a.w. dan kemudian yang berikutnya banyak berdoa kepada Allah s.w.t itu juga diantara hal yang paling penting banyak berdoa kepada Allah nabi setiap paginya beliau selalu meminta dan berdoa kepada Allah dengan doa nabi berdoa seperti itu jamah sekalian jadi kalau nabi saja berdoa dengan doa ini maka kita lebih butuh doa ini untuk kita selalu memintakan kepada Allah s.w.t itu diantara kiat-kiat untuk kita bisa istiqamah masih sangat banyak disebutkan oleh para ulama itu diantaranya Allah s.w.t Allah s.w.t a'lam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati